Oknum guru ngaji di Kabupaten Cilacap, ditangkap polisi karena mencabuli 9 santriwati di bawah umur. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku mengimingi-mingi korban uang 10 ribu rupiah agar mau menuruti permintaannya. Tersangka M alias Mahdun digelandang ke Mapolresta, Cilacap, Jawa Tengah, lantaran diduga melakukan pencabulan terhadap 9 anak-anak di bawah umur yang menjadi murid mengajinya. Tersangka diketahui merupakan guru ngaji warga Maos, Cilacap. Profesi guru ngaji yang disandangnya justru disalahgunakan menjadikan sejumlah santriwatinya menjadi sasaran napsu bejatnya. Dari sejumlah bukti yang ditemukan, tersangka diketahui melakukan aksi bejatnya di salah satu TPQ tempatnya mengajar. Perbuatan asusila tersebut dilakukan saat para santriwati belajar mengaji. Sebelum melakukan perbuatannya, sejumlah santriwati calon korbannya diimingi-mingi dengan uang sebesar 10 ribu rupiah agar mau melayani napsunya. Tersangka ditangkap Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak Satres Krim Polresta Cilacap setelah adanya laporan dari salah satu orang tua korban. Atas perbuatan tersangka, korban mengalami trauma berat. Tinggal berdua dengan murid yang terakhir, nah disitulah pelaku memberikan nyeming-nyeming, ada yang diberikan nyeming-nyeming uang 10 ribu, ada yang diberikan dengan modis yang lain mungkin dengan mengajarkan cara berenang. Kepada polisi tersangka mengaku telah mencabuli para santrinya sejak bulan Januari hingga bulan Oktober tahun 2022. Hasil pemeriksaan terhadap tersangka, rata-rata para korbannya dicabuli sebanyak dua hingga tiga kali. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 81 KUHP tentang pencabulan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Heri Susanto, INews, melaporkan.